Kepolisian Resort Jakarta Timur akhirnya menangkap pelaku penyeret polisi. Tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di salah satu hotel di Taman Sari, Jakarta Barat. Tersangka ditangkap pada Senin 22 Januari lalu setelah dilakukan pencarian selama beberapa hari. Penangkapan dilakukan dengan menyelidiki mobil yang digunakan oleh pelaku saat menyeret polisi lalu lintas Bribda, Dimas Prianggono. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa mobil yang digunakan tersangka adalah mobil pinjaman hingga akhirnya pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di salah satu hotel di Taman Sari, Jakarta Barat. Saat ditangkap pelaku juga sempat dites urin dan terbukti positif menggunakan narkoba jenis sabu dan ekstasi. Diduga pada saat kejadian pelaku dalam terpengaruh narkoba hingga akhirnya nekat menyeret Bribda, Dimas Prianggono yang bertugas. Kondisi Bribda, Dimas Prianggono sendiri menjalani rawat jalan setelah beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit Polri, kerama jahat di Jakarta Timur. Aksi pelaku menyeret anggota polisi lalu lintas ini sempat terekam CCTV. Saat mobil diberhentikan, pelaku sempat membuka pintu mobil dan menyerahkan STNK. Namun tiba-tiba pelaku tancap gas hingga anggota polisi terseret dan jatuh. Bahkan anggota polisi mengalami patah tangan kiri setelah terseret 10 meter.